Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada minggu keempat segmen kedua kita akan belajar tentang lanjutan dari yang sebelumnya yaitu form dimana form minggu lalu kita sudah belajar tentang form isometrik dan juga non-isometrik dan sekarang kita akan belajar lanjutan dari form non-isometrik jadi form yang kita pelajari sekarang ini adalah trapezohedral dimana trapezohedral ini disusun oleh form yang tertutup dan disusun oleh 6 8 ataupun 12 bidang jadi disini kita lihat yang disebut sebagai trapezohid itu seperti layang-layang seperti ini kemudian ujung atas dari layang-layang ini akan menempel di bagian samping dari layang-layang yang lain dan layang-layang ini akan berujung kepada sebuah titik di bagian atas dan juga di bagian bawah dan keduanya saling menutup satu sama lain, jadi kalau kita ibaratkan tangan kita maka bentuknya akan seperti ini akan saling menjalin satu sama lain kemudian jumlah sisinya ada 6, 8 ataupun 12 6 sisi kalau kita mempunyai trigonal trapezohedral seperti ini kemudian ada tetragonal trapezohedral ketika jumlah sisinya 8 dan juga hexagonal trapezohedral ketika jumlah sisinya ada 12 kemudian disini ada simbol sumber rotasi 3 seperti ini ketika kita memegang di sumbu C maka ini adalah sumber rotasi 3 nya kemudian untuk trigonal di setiap sumbu-sumbu kristal berabisnya yaitu A1 A2 dan A3 itu merupakan sumber rotasi 2 kita bisa lihat disini notasinya 2 kemudian ada tetragonal trapezohedral jadi ini juga mempunyai sumber rotasi 2 dan hexagonal trapezohedral sumbu C nya merupakan sumber rotasi 6 kemudian ada yang disebut sebagai skalenohedral jadi skalenohedral itu sebenarnya menyerupai trapezohedral tetapi ada perbedaannya di mana sisi di ujung dari layang-layang tersebut juga dipotong oleh sisi yang lain sehingga jumlah sisinya akan jauh lebih banyak dibandingkan yang terpezoid skalenohedral itu mempunyai bentuk seperti ini ini adalah contoh dari hexagonal skalenohedral dan yang di sebelah kiri ini adalah tetragonal skalenohedral ataupun bisa juga rhombic skalenohedral kemudian form tertutup ini terbentuk oleh 8 ataupun 12 bidang yang sering berpasangan dan akan ada titik inversinya yang merupakan operasi sumber rotoinversi 4 jadi rotoinversi adalah gabungan dari rotasi dan inversi untuk mendapatkannya maka kita harus memutar dulu rotasi dulu kemudian baru diinversikan kemudian ini adalah contoh form non-isometrik yang lain ada yang disebut sebagai rhombohedron atau bentuk rhombohedral ketika form tertutup ini dibentuk oleh 6 bidang dimana tiga ini akan bagian atas berhubungan secara berganti-ganti dengan bidang yang ada di bagian bawah sebagai hasil rotoinversi tiga jadi bentuknya akan dibentuk seperti kubik tetapi dia tidak mempunyai panjang yang sama jadi rhombohedron sendiri ini adalah salah satu kelas kristal yang ada salah satu form yang umumnya dijumpai pada trigonal ataupun hexagonal kemudian ada disphenoid ketika form tertutup ini terbentuk dari dua bidang bagian atas dan juga di bagian bawah dan keduanya saling menutup ada yang disebut sebagai rhombic disphenoidal ketika panjang sumbu A dan B nya itu tidak sama dan hexagonal disphenoidal ketika jumlah sisi nya ada 4 kemudian dia panjang sumbu A sama dengan sumbu B kemudian kita bisa lihat ini masing-masing komparasi simetri nya ada sumbu rotasi dua kemudian ini ketika ada bentuk seperti ini ini adalah simbol sumbu rotoinversi dua jadi bentuknya bulat kemudian di bagian kanan kirinya ini tidak berwarna kemudian ada juga yang disebut sebagai trapeziohedron ini berbentuk seperti 24 bidang trapezium tris octahedron ketika jumlah sisi nya adalah 3, 3 itu 3, octahed 8 berarti 3 dikaitkan 8, 24 jadi total ada 24 sisi hex octahedron ini sudah diberas di perkembangan yang lalu kemudian ada tetrahedron ketika jumlah sisi nya ada 4 kemudian ada tris tetrahedron 3 itu 3, tetrahedron 4 berarti jumlahnya ada 12 sisi ini adalah contoh dari tris octahedron di masing-masing sisi akan ada pembagian lagi menjadi 3 dan jika bisa lihat untuk simetri nya ada sumbu rotoinversi dua sumbu rotasi tiga sumbu rotasi empat dan seterusnya kemudian ada deltoid dodecahedron bentuknya seperti ini kemudian ada hex tetrahedron hex itu artinya 6 tetrahedron adalah 4 berarti di masing-masing sisinya satu sisi akan dibagi menjadi 6 jadi total ada 24 kemudian ada giroid ketika jumlahnya bentuknya seperti ini berbentuk segi 5 kemudian totalnya ada 24 bidang kemudian ada viricohedron kenapa disebut sebagai viricohedron? karena viricohedron umumnya akan muncul dengan habit seperti ini dengan form seperti ini sehingga disebut sebagai viricohedron kemudian ada viricoidal untuk viricoid yang bentuk seperti ini dan tetrahoid ketika mempunyai jumlah sisi sebanyak 12 dengan bentuk segi 5 seperti ini kemudian jadi review untuk kelas kristal dan form jadi model kristal yang seperti ini itu nanti kita bisa tentukan misalkan di sumbu X ini ketika dia berpasangan atas dan bawah maka kita mempunyai pasangan seperti ini ini yang disebut sebagai pinakoidal kemudian disini ada piramid kemudian ketika dikembangan lagi bentuk seperti ini Z ini adalah prismatik jadi kita bisa hitung berapa jumlah pinakoidnya berapa jumlah piramidalnya ketika ada di bagian atas dan bawah maka ini disebut sebagai tetragonal di piramidal kemudian yang Z ini adalah prismatik kita bisa hitung ini juga sama ini adalah form dari rombohedron jadi kita bisa lihat dimana saja sumbu cerminnya yang dinotasikan oleh garis-garis ini dan juga dimana saja sumbu rotasi duanya serta bagaimana kita bisa menuliskan simbol dari Herman Mowgwin dari masing-masing klasitas itu demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb